Sebagai salah satu tujuan wisata favorit dunia, dampak pandemi COVID-19 di Pulau Bali tentu sangat rasa. Utamanya setelah kedatangan dan transit orang asing untuk sementara ditangguhkan pada 31 Maret 2020 lalu. Namun, Bali segera bangkit karena upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dapat dilakukan dengan baik dengan bekerja sama dengan 1.493 desa adat yang ada di Bali. Untuk membangkitkan kembali ekonomi sektor pariwisata yang sempat terhenti karena wabah virus corona, pemerintah Provinsi Bali pun kembali membuka usaha dan pintu kedatangan wisatawan domestik di Bali secara bertahap mulai bulan Juli dan September 2020 dengan syarat restoran, hotel, dan objek wisata wajib mengantongi sertifikat protokol kesehatan. Saat ini sejumlah objek wisata di Bali telah dibuka dengan protokol kesehatan ketat. Namun, meski telah dibuka, kunjungan wisatawan ke objek wisata masih rendah jika dibandingkan dengan situasi sebelum COVID-19. Promosi pariwisata pun dilakukan melalui media sosial. Sementara itu, data gugus tugas penanganan COVID-19 di Bali per minggu 25 Oktober 2020 tercatat kasus COVID-19 di Bali telah mencapai 11.388 kasus positif COVID-19, 10.226 kasus sembuh, 372 kasus meninggal dunia, dan 790 pasien dalam perawatan. Seluruh pihak pun berharap agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir agar perekonomian dan dunia pariwisata di Bali dapat kembali bangkit dan berjalan normal.